Hi guys, ini hari Senin Berarti kita masuk ke playlist Inspirasi Desain Kita akan coba nge-review desain Dari para subscribers aku Dan teman-teman followers aku di Instagram Jadi Oh iya, aku belum ganti Kaos nih ya, kaos jangan pernah takut Berkarya, jadi sebelum kita mulai videonya Aku ganti kaos dulu Halo guys, welcome back to my channel Channel para desainer dan freelancer Nah seperti yang aku bilang tadi nih guys Setiap hari Senin, aku bakal upload Satu video yang nge-review Desain para subscribers Dan teman-teman followers aku di Instagram Jadi caranya gampang, kalian upload Desain kalian di Instagram, silahkan gunakan Hashtag yang lain, tapi jangan lupa Sertakan juga hashtag Agar rio perubah di postingan Desain kalian, nanti aku akan pilih Beberapa untuk di feature Ditampilkan ke layar Ke video aku 10-15 desain terbaik Akan aku tampilkan Di artikel aku medium Nah jadi dengan begini Mudah-mudahan bukan rio perubahnya aja yang naik Tapi teman-teman di sekitar aku Teman-teman yang selama ini sudah mendukung aku Yang subscribe, yang support channel aku Mudah-mudahan semakin naik juga Jadi kita langsung aja Ke desain inspirasi episode kedua Oke jadi pertama Aku ambil beberapa desain dulu Dari tagar satu desain satu hari Karena ini aku sudah terlanjur Ngumumin kemarinnya Ini adalah minggu terakhir aku nge-feature Desain dari tagar satu desain satu hari Nah ke depan teman-teman harus ganti Tagarnya jadi tagar rio perubah Jadi yang pertama ini adalah Ralph Project Halo Ralph Project Ini adalah desain icon Itu gaya-gaya MBE style Dan ini University of Amicom Amicom Yogyakarta Oh iya Jadi icon ini dia gambar Dia bentuk merepresentasikan Universitas Amicom Yogyakarta Udah bagus banget Clean Tapi aku mau kasih saran Pertama pewarnaannya Gak masalah sih warna ungu sama orange Mungkin memang warna ungu itu warna dominan di Amicom Mungkin ya aku gak tau juga Mau kasih masukan Tapi yang jadi masalah Backgroundnya ini mas Backgroundnya ungu gelap Kemudian mas juga pakai pewarnaan Warna hitam dan warna ungu Dominan Jadi keliatan kurang mencolok aja gitu ya Lebih baik mas ganti aja warna putih Atau warna Warna abu-abu Grey yang light gitu ya Mungkin akan lebih bagus Kemudian untuk yang sinar atau bintangnya itu ya Mas coba tebalin bordernya itu Supaya lebih agak konsisten dengan Border yang ada di ikonnya Jadi itu aja sih Ralph Project Thank you Good job Nah selanjutnya kita ambil dari Mas Juandi SDS Halo Mas Juandi Nah ini adalah Animal Factor Ini Animal Factor Salah satu gigs paling laris Aku rasa di Di Fiverr Nah bener kan Ini ada link Fiverr nya Nah itu kemarin masuk di salah satu Liputan channel Youtube apa gitu Aku pernah baca di luar negeri Atau di lokal Member Fiverr nya hanya fokus Di Animal Factor doang Dan berarti itu permintaannya Kebutuhan pasar itu sangat besar Bagus ya Bagus Rapi bener rambutnya itu loh Wow Rapi bener Jadi Good job Ini sih gak ada masukan kalau gitu ya Oke Thank you Mas Juandi Nah selanjutnya dari Envoyisme Envoyisme Halo Ini ada kita masuk ke Typography illustration Kalau gak salah ini apanya Apa sih kategorinya Typography illustration mungkin Jadi Disini Aku lihat dulu Akunnya Wow Kalau ini sih udah 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 Apa ya Punya karakter ya Full color semua Dan Tinggal difokusin aja mas Dan mudah-mudahan nanti Kalau mas konsisten disini Audience mas bisa terbentuk Dan mas Semakin mudah gitu ya Untuk mengkomersilkannya Bagaimana caranya Kalau sudah ada audience Oke Jadi kalau ini aku lihat Likes nya itu masih seratusan Ya tinggal distribution aja Kalau mas itu Seperti Artis-artis Typography lainnya Itu mereka bisa Sampai Ribuan likes ya Aku saranin Coba mas Buat Video prosesnya Jadi ketika mas Gambar Gambar typography Ilustrasinya ini Mas videoin dari atas Atau dari samping gitu Di speed art Dan itu di share di instagram Itu aku lihat Artis-artis typography Di instagram itu Views nya itu Itu ratusan ribu Gila gede banget itu Dan jangan lupa Cari Akun-akun instagram Yang udah gede Di bidang typography Dan ilustrasi Tag mereka Gunakan tagar-tagar Yang mereka gunakan Itu sih Thank you mas Nah kemudian ada Muhammad Ardi Muhammad Ardi Halo mas Ardi Jadi ini family factor Ini factor Wow Ini clean banget Dan backgroundnya itu Sesuai gitu ya Sesuai dengan Tema Bajunya Pewarnanya Color scheme nya itu Udah sesuai gitu ya Jadi banyak Aku temuin WPAP Artis Atau factor artis Faxel artis Itu mereka Bagus Bagus Factor nya itu Desainnya bagus Tapi mereka gak bisa Nyesuai tema Backgroundnya dengan Apa yang sedang Mereka gambar Tapi mas ini Mas Ardi ini bisa Menyatukan Mengikat Antara si factor nya Dengan backgroundnya Itu bagus banget ya Jadi tetap konsisten aja mas Mudah-mudahan Mas bisa terbentuk Audience nya Dan Kedepannya semakin Gampang untuk Mengkomersilkannya Oke thank you mas Ardi Next ada Endah Dwish Wow ini Ini cewek nih Jarang-jarang nih ya Oke Endah Dwish ini Mengupload Tentang Ilustrasi Ilustrasi Zaman now Jadi Ini yang pengen Aku sorotin Guys Jadi mbak Endah ini Punya Sebenernya Mendesain Mendesain Banner Panjang Jadi kalau Ditampilkan Seperti ini Panjang Dia kurang Menarik perhatian Karena banyak MP space nya itu Banyak gitu Jadi Mbak Endah Mbak Endah ini Membuat full size Dan membaginya Menjadi 3 slide Nah ini bagus Bagus Ini trik yang bagus Supaya Lebih mencuri perhatian Oke Saran aku Hanya Tinggal diperhalus aja Mbak ya Tinggal diperhalus Bagaimana Di shadow-shadow Di kursi nya Terus Di Apa sih Di swus Dari background nya itu ya Ungunya itu Diperhalus aja Bentuknya Supaya gak keliatan Agak patah-patah Tapi ini sih Udah bagus Benar Likes nya baru 31 Mungkin karena Belum konsisten Coba di konsisten aja Ternyata udah banyak Masih sedikit Ilustrasinya Ternyata Oke Di konsistenin aja Ilustrasinya Mbak Dan Saran aku Ikutin Yang seperti tadi Cari Akun-akun Instagram Yang berfokus Tentang ilustrasi Dan Tag mereka Gunakan Tagar-tagar Yang mereka gunakan Dan Disini belum ada Tagar ilustrasi Illustration Nah Gunakan tagar-tagar Yang berhubungan dengan Karya Mbak Mudah-mudahan nanti Bisa terbentuk Audiensnya Kemudian Next ada Jimmy Agustian Wow Ini Gila nih ya Detailnya itu Dapet banget Ilustrasinya nih Nah Tapi dia masih 62 likes ya Apakah Belum konsisten Atau gimana Gila Ternyata hebat gitu ya Oh Masih sedikit ya Mas Jimmy ini Aku akui Ini betul-betul bagus mas Ini kelas sih Aku pikir Coba konsisten aja mas Mungkin Se-upload per hari Kemudian Atau dua hari sekali Atau seminggu Berapa kali itu Kemudian Gunakan tagar-tagar Yang sesuai Itu mudah-mudahan Mas bisa ngebentuk Audiens mas sendiri Sehingga Sekali upload itu Banyak likesnya Dan mudah-mudahan Akan berpengaruh Untuk mendapatkan project Terima kasih Mas Jimmy Next Selanjutnya Ada dari Iqbal Hood Halo Bro Iqbal Oke Jadi ini ada Armadillo Armadillo Library Ini setahu aku Bro Iqbal ini Bekerja Atau bekerja sama Dengan Apa sih ya Organisasi open source Untuk membuat logo-logo mereka Pengembangan logo mereka Aku kurang tau sih Aku belum Belum terlalu Detail sini Informasinya Tapi Aku lihat ini Logonya udah bagus ya Udah clean Jadi disini jelas Konsepnya dibuatin Ada armadillo simbol Oh itu ternyata Armadillo simbol Simbolnya sudah ada Jadi digabungkan dengan Simbol kunci Ya Untuk melambangkan Encryption Oke Pewarmannya Udah bagus ya Udah bagus Clean Good job Bro Iqbal Oke kemudian ada Yunoya Project Yunoya Project Ini poster Aku lupa ini namanya Style-nya apa Ruin-ruin Atau Chaostik Gitu ya Jadi Seperti gak beraturan Tapi bagus Gitu ya Seperti didesain asal-asalan Gitu ya Tapi Seninya dapet Gitu ya Estetikanya tuh dapet Saran aku mas Karena ini memang mas Dirgahayu ya Dirgahayu Untuk Indonesia Saranku coba Difokusin aja Merah putih Gitu ya Merah hitam putih Oke Kalau disini kan masih ada biru Ada biru muda Gitu ya Jadi Gak tau sih Aku Gimana menurut teman-teman Kalau saran aku sih Begitu Kalau bagusnya udah bagus Cuman aku penasaran aja Kalau misalnya difokusin Dia warna merah Putih hitam Itu gimana Disesuaiin dengan tema kita Karena tema mas disini RI ya RI Jadi kalau ada warna birunya Itu agak gimana Kurang Kurang dapet Aku sih Sudah bagus Bagus banget malah Thank you You know ya Project Next ada ruang taut Nah ini ilustrasi Jaman now juga nih Tribelis Tribelis Oke Ini sudah bagus banget Bagus banget Itu pewarnanya Udah nyambung semua Udah klop Nah pantes ini masih sedikit Karena Sedikit likesnya Karena memang Ya uploadnya masih sedikit Gitu ya Tapi ini udah 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 luar biasa loh Followersnya itu 33 Ya Dan ketika di upload Ini ada satu Satu desain Itu yang like 24 Itu udah lebih dari 50% Jumlah followers Malah Oke Ditingkatin aja mas Dikonsistenin Supaya makin terbentuk Audience mas Itu Saran aku sih Itu backgroundnya itu Masih kurang mulus ya Belokan-belokannya itu Lengkungannya Coba di lengkungannya Bagus gitu ya Supaya Smooth gitu Sesuai dengan temanya Oke Thank you Ruang Taut Oke Itu aja dulu Dari satu desain satu hari Oke Selanjutnya Tidak ada yang upload lagi Ke satu desain satu hari Upload ke Tagar Rio Perubah Oke Kita akan lanjut Ke Tagar Rio Perubah Jadi pertama Irfan Day Irfan Day Oke Ini konsepnya udah bagus Lawet digital Ada lawet Kemudian Ada titik-titik gitu ya Itu Melambangkan digital Atau pipe gitu Konsepnya udah bagus Tapi Ini terkesan Masih terlalu Ribet mas ya Karena Logo ini Bakal Dicetak Kecil gitu ya Mungkin satu Satu senti gitu Di kemasan Atau di Letterhead Kopsurat Atau di kartu nama Jadi kalau mas Titik-titiknya ini Sudah kecil Kalau dicetak Kecil lagi Itu gak keliatan lagi Ribet gitu Belum lagi nanti Kalau disablon Belum lagi Kalau nanti Di bordir gitu ya Bagaimana memproduksi Titik-titik yang kecil ini Ke sebuah baju Aku saranin Hilangin aja Itu titik-titiknya Atau Kalau mau tetap ada Dibesarin gitu Jangan terlalu banyak Seperti ini Jangan terlalu rinci Oke Dan Bentuk lawetnya juga Kalau bisa Disimpelin aja Jadi simbol Seperti burung terbang Gitu ya Kemudian Ada dikasih Pas disayapnya terbang Ada dikasih Titik-titik Tiga titik aja cukup Bentuk kotak-kotak Dan jangan terlalu kecil Jadi Kesimpulannya Coba buat Sesuatu simbol Seperti itu Yang simple Tapi bisa mewakili Konsep Kamu mas Oke Itu aja Next ada Sipografi Sipografi Ini ada logo Design The worthy Handyman Nah ini Ini apa ya Logo Tukangnya Ini udah bagus Sah-sah aja Ini Ini namanya Badge Badge logo Saran aku sih Ini ada di bawah Lambang palu Dan lambang Obeng Itu ada Yang begini Tiduran Itu lambang apa Karena itu aku lihat Ada titik-titiknya Ada apanya itu Dan Itu terlalu kecil Mas ya Lagi-lagi Logo itu Bakal dicetak kecil Bahkan ukurannya Satu senti Jadi kalau misalnya Mas buat desain Perinci begitu Itu gak bakal kelihatan Oke Jadi mending Dihilangin aja Atau diganti Jadi simbol apa Jadi itu aja sih Sarannya Terima kasih Mas Ipografi Nah selanjutnya Ada mas Andi Kurniawan Nah ini Vindes logo Face ya Ini face-nya ini Mungkin Pemilik dari Trendnya Mungkin ya Tapi ini udah bagus ya Konsepnya sudah bagus Tapi Aku mau kasih saran Ini bentuk Shadownya Dihilangin aja mas Ya shadow abu-abunya Supaya konsisten Karena Di emblemnya ini kan Itu tidak ada Lambang abu-abu Dan tidak ada Bentuk Shadownya gitu ya Jadi hitam putih doang Gitu Tapi ketika tiba Di Defector wajahnya Ya Itu ada lambang Ada Membentuk shadow Itu kayaknya Kurang konsisten sih Mending dilangin aja Jadi semua Murni hitam putih Dan Coba dinaikin lagi Dibuat Gimana caranya Supaya Yang di bagian atas itu Empty space-nya itu Tidak terlalu banyak Thank you Mas Andi Kurniawan Oke next Ada Robi Sili Ya Robi Sili Ini Hidden spot Flat logo Konsepnya sudah Bagus Bagus banget Malah Jadi ada Pin Map pin Gitu ya Bersembunyi Di balik Apa nih Pepohonan Atau daun-daunan Tapi mungkin Saran aku Yang bagian Textnya itu Kurang apa sih mas Kurang Kelihatan bagus sih Nah kemudian Textnya itu Dikecilin aja Dikeluarin Jangan dibungkus Jangan di wrap Gitu ya Jadi Dikeluarin aja Simple Hidden spot Dikecilin sedikit Dan dikasih warna hitam Coba dibuat aja Bereksperimen ya Jadi Itu aja sih Terima kasih mas Robi Sili Nah selanjutnya Ada dari Aan Fatkan Dari Lampung nih World Food Day Ini illustration ya Illustration Stock art ya Aku suka banget Ini konsisten Dari bentuk buminya Megang Megang sendok Garku Kemudian Daging-daging Makanannya itu Itu bentuknya Cute ya Dan Wow Ini bagus sih Bagus Kemudian textnya juga Fun ya Gak takut Sesuai dengan tema Faktornya yang di atas Oh rupanya ini Dijual ya Di shutterstock Bagus sih mas Bagus Luar biasa Terima kasih ya Terima kasih Oke guys Jadi itu aja dulu Untuk inspirasi desain Minggu kedua Ya minggu ini Aku akan publish 10 desain terbaik Di artikel medium aku Silahkan teman-teman Cek linknya di bawah Ya di deskripsi Di bawah video Dan sekali lagi Aku mau terangin kepada teman-teman Tujuan video ini Tujuan playlist ini dibuat Tujuan utamanya Bukan di reviewnya Kalau reviewnya itu Mungkin teman-teman Sudah punya pengalaman Masing-masing disitu ya Di bidang teman-teman Masing-masing Tapi Tujuan utama video Dan playlist ini dibuat Supaya teman-teman Juga naik To personal brandingnya Karena aku Pajang disini Aku feature Kedalam video Dan aku Tampilin di Yang terbaik Di artikel aku Di medium So bukan Riu Purba aja Yang bakal naik To personal brandingnya Tapi teman-teman Desainer yang selama ini Sudah support aku Dan sudah subscribe Sudah follow aku Di instagram Itu bakal kebagian juga Itu efeknya yang bagus Exposure teman-teman Makin naik Personal brandnya Juga makin naik Makin bagus Jadi itu sih Itu tujuan utama aku Yang kedua Supaya teman-teman Juga tahu Bahwa ada yang Desainer-desainer Yang bagus di Indonesia Jadi dengan ada video ini Teman-teman bisa punya Banyak kenalan Punya banyak Rekomendasi Desainer lain Yang bidangnya lain Dari bidang Teman-teman sekalian Jadi misalnya Kalau ada calon klien Menanya Request Bukan di bidang kita Kita tinggal offer aja Umpan lambung istilahnya Bro ini aku lihat Dari video Bro Rio Itu Desain animal factor Ini ada kebetulan Klien ku nanya Berapa kira-kira Nanti kalau misalnya Aku offer Aku dapat berapa Dan itu sah-sah saja Di dunia freelancing Aku dan teman-teman lainnya Sudah sering melakukan hal ini Jadi misalnya Ada yang Yang pengen mengerjai Desain website Atau desain logo Walaupun itu bidang aku Tapi karena aku gak sempat Aku tinggal offer aja Ke yang lain Dan aku tinggal dapat Jatah Vee marketing Istilahnya Dan win-win solution Aku dapat Dia dapat Dan klien juga senang Jadi itu inti utama dari video Oke Oke jadi itu aja guys Dan aku pengen terangin Social media itu Platform social media Youtube Instagram Dan lain sebagainya Itu sangat-sangat penting Bagi seorang designer Dan freelancer Sebagaimana aku kemarin Hari Jumat aku pelabas video Aku dapat Klien dari Miami Kalau teman-teman Belum saksikan videonya Silahkan klik disini Linknya Silahkan klik disitu Dan teman-teman Tonton disitu Aku cerita bagaimana Aku mendapatkan Klien dari Miami Dari Youtube Jadi itu aja dulu guys Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Dan teman-teman bisa mengambil Hikmah dan apa yang positif Dari video ini Jadi buat teman-teman Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan jangan lupa Aktifkan tombol notifikasi Ketika kalian nak subscribe Di channel aku Sebagus-bagusnya desain Pasti ada yang gak suka Sejelek-jeleknya desain Tetap ada aja orang yang suka Jadi mau desain kalian Bagus atau jelek Jangan pernah Takut berkarya Oke itu aja guys Kita akan berjumpa Di video berikutnya See you Sub indo by broth3rmax